Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjerekaya Pepper, Klauks! Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin! Well, untuk video kali ini, balik lagi, review brand lokal. Dan untuk video kali ini, segmentnya adalah Hannes Review. Jadi, seperti yang udah kalian tau di video sebelum-sebelumnya, bahwa di Hannes Review ini, aku akan mereview brand dari para subscriberku. Dan tentunya, brand mereka yang udah lulus kualifikasi gitu ya. Udah lulus syarat-syarat yang aku berikan. Kalau misalnya kalian belum tau, kalian bisa lihat videonya di description. Itu kalian bisa lihat di situ syaratnya apa aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini, di Hannes Review kali ini, kita kedatangan brand dari Lampung, Bandar Lampung. Oke, brand dari Bandar Lampung. Sebelum aku mulai untuk unboxing dan review brand ini, jangan lupa untuk terus support aku di channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Klik tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, atau kalian pengen sharing-sharing, kalian bisa follow aja Instagramku di atpeperklauxx. Dan langsung aja kita masuk ke Hannes Review. Oke teman-teman, ini dia barangnya brand dari Bandar Lampung. Nama brandnya adalah Gipsy. Nah teman-teman, sebelum aku mulai Gipsy ini, seperti biasa, aku bakalan ngasih tau 5 kategori atau 5 aspek yang bakalan aku review di Hannes Review. Packaging, kelengkapan-kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitan. Oke, 5 aspek ini yang bakalan aku review di Hannes Review. So, langsung aja kita buka brand dari Bandar Lampung, Gipsy. Oke, ini kita langsung buka aja teman-teman. Jadi, ini dia pakai JNT ya. Oke, ini packaging-nya dari JNT-nya. Langsung kita robek aja. Nah, ini dia packaging-nya teman-teman. Dia pakai clipback ya. Ya, clipback putih ini. Kemudian ada sablonnya disini, ada tulisannya Gipsy. Dan ini gak tau kok, agak robek. Mungkin dari JNE-nya kurang hati-hati atau kayak gimana ya. Ini kayak bolong gini kan. Nah, untuk sablonnya sendiri ada logonya Gipsy ini ya. Dan disini ada, thank you for shopping. Ad store, ad store Gipsy. Jadi, kalian bisa cek Instagram-nya di bawah sini. Nah, ini dari packaging-nya ya teman-teman. Jadi, belakangnya polos kayak gini. So, langsung aja kita masuk ke barangnya. Barang yang dikasih sama si Gipsy ini apa sih? Oke, teman-teman. Kita langsung buka aja. Kita dapat apa disini. Well. Oke, udah kosong ya teman-teman. Disini udah gak ada. Kita taruh dulu. Kaosnya, disini kita dikasih 2 warna abu-abu dan warna hitam. Sebelum kita masuk ke kaosnya, seperti biasa kita lihat kelengkapannya apa aja yang dikasih sama si Gipsy ini ya teman-teman. Disini dapet stiker. Dapet 2 stiker disini. Kayak gini tulisannya Gipsy. Kemudian ini ada juga Gipsy. Oke, ada 2 stiker. Dan 2 kaos. Oke, pertama kita buka warna abu-abu dulu aja teman-teman. Ini brand dari Bandar Lampung teman-teman. Oke. Kita lihat disini masuk kelengkapannya adalah hangtack. Disini ada hangtacknya teman-teman. Nah, hangtacknya disini dia pakai kertas yang tipis kalau menurutku ya. Dikasih sama Gipsy. Jadi ada tulisannya true style, original product, leverdice. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, ini belakangnya. Ini depannya, ini belakangnya kayak gini ya. Gipsy. Dan ini hangtacknya tipis ya dia. Dia kasih hangtacknya tipis banget. Ya, itu untuk hangtacknya. Kita sekarang masuk ke kelengkapan dari kaosnya sendiri. Oke. Kelengkapannya disini yang pertama ada label woven size-nya ya. Disini ada label woven size. Nah, disini juga ada label subloan-nya teman-teman. Ada gipsy gini kan. Gipsy. Tulisannya kayak gini. Kemudian ada label woven-nya juga di bawah. Oke, kita lihat di dalamnya apakah ada. Di dalamnya nggak ada label apa-apa ya disini. Jadi kelengkapannya ada label woven untuk size sama logonya ya disini ya. Labelnya. Kemudian ada label subloan-nya juga. Oke. Itu tadi kelengkapan-kelengkapannya. Udah nggak ada lagi ya. Dan langsung aja kita masuk ke bahan kaosnya ya. Dan disini bahan kaosnya combat 30S. Dan langsung aja kita masuk ke sablonanya teman-teman. Untuk sablonanya. Sablonanya disini dia pakai discharge. Ya, full discharge. Kelihatan banget. Karena disini dia teksturnya ngikutin ke kain ya. Jadi kalau misalnya discharge. Aku mau kasih tau buat kalian. Kalau discharge itu kayak ditarik gini. Bukannya kayak pecah ya. Emang dia karena ngikutin kain. Jadi kayak stretch gitu ditarik. Ya otomatis kainnya ketarik. Sablonanya ikut ketarik gitu. Jadi bukan pecah. Bukan kayak rubber ya. Kalau rubber begini dia pasti pecah gitu. Kalau ditarik begini. Kalau discharge dia pecah. Tapi ternyata discharge itu dia masuk ke dalam kain. Jadi kayak gitu teman-teman. Membedakan. Ya sebenarnya banyak yang udah tau juga ya. Rubber sama discharge itu beda. Pengaplikasian sablonanya juga beda. Kayak gitu. Nah desainnya seperti ini teman-teman. Ini dia pakai discharge. Discharge semua. Oke ini warnanya abu-abu ya. Abu-abu gelap kayak gini. Oke. Nih. Oke belakangnya polos ya teman-teman. Tidak ada gambarnya. Jadi cuma di depan aja kayak gini. Oke. Itu aja kelengkapannya. Dan untuk detail jahitannya. Untuk detail jahitannya standar distro ya. Udah standar distro. Tidak ada yang ditambah-tambahin lagi. Listnya juga mengikuti warna kainnya kayak gini. Oke. Itu aja. Kita masuk ke kaos yang kedua teman-teman. Oke. Kaos yang kedua warnanya adalah hitam. Kalau dilihat-lihat GBC ini dia mayoritas itu warnanya warna hijau ya. Banyak kan warna hijau kan. Dia suka warna hijau gitu. Nah. Ini dia untuk kaos yang kedua. Oke. Kita masuk ke kelengkapannya dulu teman-teman. Kelengkapannya sama kayak kaos yang pertama tadi. Ada hangtag disini. Nah. Cuma minusnya disini adalah. Dia enggak ada kode ya. Nama kode barangnya apa. Atau warganya juga ini berapa. Kelengkapannya sama. Ada label sablonnya disini. Dan ada label size-nya juga. Wopen disini. Disini juga ada label wovennya teman-teman. Oke. Dan langsung aja kita masuk ke bahan. Bahan ini sama. Combat juga. Combat 30S. Dan langsung aja kita masuk ke sablonan. Untuk sablonannya. Dia pakai discharge teman-teman. Ya. Pakai discharge. Full ya. Dia pakai discharge full. Jadi bukan discharge dan flash charge. Dia pakai discharge full. Jadi kayak gini looknya teman-teman. Ijo gini ya. Ini gambarnya apa sih? Kucing ya. Kucing. Oke. Kayak gini teman-teman. Untuk belakangnya polos. Enggak ada tulisan atau gambar. Jadi diambil di depan aja. Satu sisi. Untuk jahitannya. Kita lihat dulu disini. Overall sama kayak yang kaos yang pertama tadi. Dan tidak ada tambahan apa-apa. Alisnya juga standar disini. Hitam juga. Dia pakenya. Oke teman-teman. Itu tadi dua kaos dari Gipsy. Yang udah aku review. Nah. Untuk harga. Masing-masing ini dibanderol Rp135.000. Tadi aku habis tanya sama ownernya. Ternyata satu kaos ini harganya Rp135.000. Dan menurut kalian. Apakah dengan harga Rp135.000 itu worth it? Untuk kalian miliki? Atau? Nggak worth it? Buat kalian beli gitu. Oke teman-teman. Spesial untuk video kali ini. Paper Cloud dan Gipsy akan memberikan giveaway buat kalian yang nonton di video ini. Nah. Gipsy bakalan ngasih dua kaos ini buat kalian teman-teman. Masing-masing ini size-nya M ya teman-teman. Size-nya masing-masing M. Dan syaratnya apa aja? Syaratnya gampang banget. Kalian cuma tinggal follow Instagramnya Gipsy di at storegipsy. Dan kalian juga follow di Instagramku di at papercloudxx. Dan subscribe ke channel ini. Kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian harus subscribe dulu ke channel ini. Dan kalian harus like video ini. Kemudian kalian bisa komen di bawah kenapa kalian pengen kaos dari Gipsy ini. Dan jangan lupa juga tulis Instagram kalian. Nama Instagram kalian. Karena pengumumannya bakalan aku announce di Instagram. Jadi follow Instagramku kalau misalnya kalian pengen tau siapa pemenangnya nanti ya. Dan syaratnya untuk kali ini minimal aku kasih ya mungkin 200 like gitu ya. 200 like di video ini ya. Kalau misalnya udah temus 200 like. Ini bakalan aku kasih giveaway buat kalian. So, itu aja yang bisa aku review dari brand Gipsy. Terima kasih banyak buat Gipsy yang udah mau di review dan mau di giveaway juga gitu kan. So, buat kalian yang belum follow Gipsy. Kalian bisa follow aja di at storegipsy di bawah. Dan buat kalian anak Bandar Lampung langsung aja follow. Atau kalian bisa langsung aja main ke storenya. Kalian bisa lihat di Instagramnya, storenya alamatnya di mana. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen brandnya aku review. Kalian bisa langsung aja cek di description. Caranya gimana. Kalian bisa langsung aja klik di situ. Kalian bisa lihat videonya di situ. Oke teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong. Never give up. Paper Cloud out. Bye-bye. Thank you guys for watching. See you next video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax